Yang tetangga sedang kebakaran itu gunakan untuk merampok karena lagi kacau Ini pola pikir pemimpin yang kalian mau untuk negara kesatuan Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah guys Gue dapet endosan lagi kali ini dari British Propolis Ini namanya British Propolis Itu karena lebahnya dari Inggris Ini perusahaan lokal juga Dan ini sebetulnya kita bantu temen kita yang namanya Mang Asep tuh Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya Ini Propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh Ini Kemenkes lagi rame-rame masalah apa penemeninya apa-apa Imunitas obatnya ini bukan di micin-micin aja Nih cara pakenya sebetulnya ini dipakai di dicampur di air hangat Karena gue gue langsung aja ya kan Nah ini seret 5 tetes buat gue Nih langsung masuk ke mulut Bismillahirrahmanirrahim Minum Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita Melawan infeksi-infeksi dari luar Jangan lupa British Propolis Nih nomornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap santu Tetap sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penapa pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys konten kita kali ini Ini masih ngebahas Prabowo kita Kita dapet video ulama dia Ya video ulama dia Jadi ini memang Karakter atau tabiat itu Emang udah terbentuk lama guys Jadi mau ditutupin gimana aja Itu Dia Ya begitu Susah namanya tabiat Ya Tabiatnya udah begitu Orangnya emang Temperament Emosional Ya bahkan kemarin dia ngomong Gak pinter ngomong ya Ya sudah Kalian mah mau begitu Ini kita lihat nih Gue Sampai gue upload di Instagram Gue itu tulisannya itu Jejak digital karakter Jejak digital Karakter asli yang sudah terbentuk Dari dulu Dari dulu Dari dulu Kita setel dulu yuk Bismillahirrahmanirrahim Dari dulu diajarkan Untuk jadi baik Tuh Jamannya masih Foto belakangnya itu Megawati itu Bapaknya Megawati Masih lama Jadi dia cerita tuh Kita dari dulu Diajarkan untuk menjadi baik Kata dia Bapak-bapak Ibu-ibu kita Kalau ngajar Ibu-ibu kita Nah Belajar yang baik Nombor besar Jadi orang baik Membantu orang Membantu Tetangga Nah tuh Ya jadi itu Ajaran orang tua kita Ini dibahas sama dia Kita memang diajarkan oleh orang-orang tua kita Untuk jadi baik Bantu orang lain Bantu tetangga Itu perbuatan baik Gitu Ini yang dibahas sama dia Kira-kira Apa dia bilang Allahu Akbar Ini ada orang begini guys Ada Ada Namanya Prabowo Subianto Kalau strategi Tidak begitu Kalau strategi Tidak begitu Strategi Mengajarkan Kalau perlu Kau rampok Tetanggamu Yang sedang Kesusahan Kalau perlu Eh Lu denger nih Kalau perlu Kau rampok Tetanggamu Yang sedang Kesusahan Ini Andai kata kalimatnya Kau rampok Musuhmu Yang sedang Kesusahan Itu bagus Strategi Musuh Berperang Lah kalau Tetangga Tetangga itu Bahkan Bisa dibilang Lebih dekat Dari saudara-saudara Kalau Saudara kita jauh Karena kalau ada Apa-apa Amat kita Yang nolong kita Pertama itu Tetangga Dan kita Sebagai muslim Kita diajari Oleh nabi Sallallahu Aleyhi Wa alihi Wa sahbihi Wassalam Ya Orang islam itu Orang yang baik Sama tetangga Gak peduli Agamanya apa Ya Ini kalau dia Berbicara Strategi Ampe Dia kalau udah Urusan strategi Berarti Prabowo Gak peduli Jangankan Kita lawannya Tetangganya Tetangganya Lagi kebakaran Dirampok Ini Karakter asli Prabowo Subianto Yang sekarang Jadi capres Bersama Capresnya Gibran Rakabumi Raka Tetangga Jadi dirampok Apalagi Kita Ngopi dulu Gue Mana kopi Gue Ya Allah Hah Mau lu Mau Gas kan Kalau mau Saya ambil Strategi kelima Strategi kelima Bunginya Look a burning house Rampoklah Rumah yang sedang terbakar Itu buku Mungkin strategi perang Mungkin Kalau kita lagi berperang Ngerampok Lawan Kalau dalam Islam pun boleh Ngerampok lawan Lawan perang Karena ada dalam Islam itu Genima Harta Lampasan perang Ada Boleh Akan tetapi Akan tetapi Ini tetangga Yang diambil Perumpamaan Tetangga Guys Tetangga Lu kebayang Kalau dia jadi presiden Lu kebayang Dia jadi presiden Rumah lu Kebakaran Dapat ganti lu Yang ngerampok Tetangga Begini Lu mau percaya Dia ngasih makan Siang gratis Gue mikir Ini memang tabiatnya Dari dulu Ini itu Kutu di belakangnya Itu masih megawati Ya megawati Gak tau megawati Jadi presiden Itu tuh ada Dia ngomong dimana Kita gak tau Pokoknya kutu belakangnya Megawati Lanjut Rampoklah rumah yang sedang terbakar Arti daripada Arti daripada strategi ini Penjelasan haslinya adalah Jika rumah seseorang Sedang terbakar Gunakan kesempatan Daripada kekacauan Yang timbul Untuk mencuri Harta kekayaannya Kalau rumah seseorang Itu sedang terbakar Gunakan Untuk mencuri Barang-barang Kekacauan itu Kebakaran itu Gunakan untuk mencuri Waduh bapak Keren loh bapak ini Jadi kalau ada orang Kebakaran Dirampok ya pak ya Ini Ini strategi apa dulu Kalau strategi Sekali lagi Kalau strategi perang Gue terima Iya Tapi gak pakai Kata tetanggal lah Nah dia menafsirkan ini Mungkin dipakai Kan itu buku Berbahasa Inggris ya Mungkin ya Cuman kenapa Dia menafsirkannya Tetangga itu Jadi tanda tanya besar Buat gue Jadi tanda tanya besar Lu kebayang gak Kalau dia jadi presiden Terus gitu gimani Buset Tetangga aja Mau dirampok Kalau kebakaran sama dia Yang ngomong siapa Prabowo Subiato Yang 2009 Ikut Pemilu Dia Jadi jawab 2009 2014 Dia jadi capres 2019 Dia jadi capres 2024 Ikut lagi Dia jadi capres Terus dia bilang Orang lain yang ambisi kekuasaan Yang begini karakternya Yang tetangga Yang tetangga sedang kebakaran Itu gunakan untuk Merampok Karena lagi kacau Ini pola pikir Pemimpin yang kalian mau Untuk negara Kesatuan Republik Indonesia Yang jumlah rakyatnya Yang jumlah rakyatnya 270 juta lebih Hello Sadar rakyat Lanjut dikit Berat Berat Saya ulangi Jika rumah seseorang Sedang Saya ulangi Kalau Orang sebagai narasumber Ada seseorang Sebagai narasumber Mengulangi Dengan kata-kata Saya ulangi Memangnya kita lagi ngajar Gue ulangi ya Itu untuk apa Penekanan Bahwasannya Ini memang Benar Ini memang Penting Yang mau gue ucapin Itu penekanan Kalau saya ulangi Nih dia bilang kan Saya ulangi Saya ulangi Jika rumah seseorang Sedang terbakar Gunakan Kesempatan Kekacauan yang timbul Itu kepotong disitu videonya Jadi guys Dengan segala hormat Apakah yang begini Orang yang karakternya begini Yang kalian harapkan Untuk memimpin negara Seluas Indonesia ini Dengan keanekaragaman suku Keanekaragaman budaya Keanekaragaman hasil bumi Yang begini Yang tetangganya sendiri Mau dirampok Kalau kebakaran Karena urusan strategi Sekali lagi Mungkin itu strategi Yang dibicarakan adalah Strategi perang Kalau memang itu Strategi perang Katakan Kalau lawan Sedang kebakaran Bukan tetangga Posisi tetangga Itu lebih dekat Kalau kami bagi muslim Itu lebih dekat Daripada yang sedara Kalau jauh Karena kalau ada apa-apa Sama kita Tetangga Lu kebayang gak Kalau tetangga saling rampok Kenapa harus pakai Kata tetangga sih pak Kebayang gak Kalau dia presiden Kita rakyat Lu bayangin Ini memang video lama Tapi inilah karakter asli Prabowo Subianto Yang pernah dia ucapkan Dia ucapkan Dengan lisannya sendiri Dan muncul lagi sekarang Gak heran gue Kalau memang dia dulu penculik Gak heran gue Begini orang Itu aja kalian masih Mau gak mikir Serah Mau ketutup duit Serah Tugas gue Menyampaikan Allah tahu Gue sudah menyampaikan Allah tahu Lu yang presidennya Siapa aja Mau Anis Mau Prabowo Mau Ganjar Kita mati Dan di saat mati nanti Pertanggung jawaban Itu aja yang gue Gue nyari selamat Di akhirat Bukan disini Kalau di dunia ini Mau di ancam apa aja Mati tanam Apa takut Gue Babi Aldo Pamit dulu Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabilahi taufiq wal hidayah Warullah wal inayah Wala'afu minikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerem gak Tetangga loh ini guys Tetangga Dia pakai kata-kata tetangga Lah kalau tetangga yang kebakaran Lagi dirampok Gimana dia jadi presiden Terus kita rakyat Mikir Napi lu mikir Bismillahirrahmanirrahim Guys Gue dapat endosan lagi Sebenarnya gue kurang suka Sama endosan ini Karena apa Ini susu kambing guys Gue tuh kalau Minus susu kambing Rada enggak doyan Soalnya bau-baunya Bau kambing gitu Bau anjir Tapi ini katanya Pakai Stevia Ini gold milk Etawa 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 Ya ini pakai Stevia Gue gak tau nih Rasanya enak apa kagak Kalau gak enak ya Gue gak doyan ya Walaupun kita tau sama tau Bahwasannya susu kambing itu Memang Khasiatnya banyak Lebih berkhasiat daripada Susu tapi Apalagi kalau ngolahnya bener Ya kita coba nih Udah dibuat nih ya Good milk Etawa Oke Bismillahirrahmanirrahim Gak kayak susu kambing Rasanya guys Beneran enak Jangan lupa ya guys Etawa Ada nomor teleponnya Kok pengen nambah lagi Gue ya Punya dulu aja Gue ambil Enak Beneran Etawa Etawa Ya nomor teleponnya Udah ada Enak banget Dan jadilah Pokoknya nanti ada linknya Juga kalau di Youtube ya Kalau disini Langsung aja hubung ya Dan itu Enak Coba bunyinya juga Abisin